Aktor tampan Ari Wibowo tetiba saja menggugat cerai sang istri, Inge Anugrah. Diam-diam, adik Ira Wibowo itu ternyata memendam rasa jengkel terhadap sang istri hingga menyebut muak. Padahal pasangan itu selalu terlihat harmonis. Kini, Ari Wibowo bukan saja gugat cerai tetap juga meminta hak asuh anak-anaknya. Selama 16 tahun berumah tangga, Ari Wibowo memilih gugat cerai sang istri, Inge Anugrah. Aktor tampan itu kesal karena akhir-akhir ini rumah tangganya selalu diwarnai dengan cekcok berkepanjangan. Diketahui, mereka sudah tidak akur sejak beberapa tahun belakangan. Ari Wibowo tak hanya menggugat Inge Anugrah, dia juga mengajukan gugatan hak asuh atas kedua putranya, Kenzo dan Marco Wibowo. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Inge Anugrah, Petrus Bala dalam rilis yang disiarkan kepada awak media. Dalam gugatan juga, pihak penggugat memohon pada majelis hakim untuk menyerahkan hak asuh kedua anaknya, kepada pihak penggugat, tulis Petrus Bala dalam rilis yang disebarnya. Ari Wibowo menggugat hak asuh atas kedua putranya terhadap Inge Anugrah dengan alasan kedekatan mereka. Alasan, menggugat hak asuh anak, kedekatan antara anak dan ayah, kata Petrus Bala. Meskipun menginginkan hak asuh atas dua putranya, namun Ari Wibowo tetap memperbolehkan apabila Inge ingin bertemu kedua anak mereka. Dan tetap memberikan hak kepada tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan kedua anak, sepanjang sepengetahuan penggugat, tutup Petrus Bala. Petrus Bala mengatakan kliennya lah yang digugat cerai oleh Ari Wibowo. Intinya Ari Wibowo menggugat istrinya. Tadi, udah sidang tapi, Ari Wibowo, gak dateng, kata Petrus Bala. Petrus menjelaskan, keduanya juga sudah menjalani sidang perdana gugatan cerai di PN Jakarta Selatan hari ini. Terkait alasan kenapa Ari Wibowo gugat cerai, Petrus hanya menjelaskan bahwa kliennya sempat bertengkar besar pada 2020 silam dengan suaminya. Intinya, mereka menikah 2006 telah dikaruniai dua orang anak. Kemudian, sejak tahun 2020 mereka bertengkar, karena ketidakcocokan. Lalu, Ari mengajukan gugatan ke pengadilan, tapi tadi sidang Ari tidak datang, perdana, jelas Petrus Bala Pationa. Perihal adanya orang ketiga, Petrus membantahnya. Petrus menyimpulkan, perpisahan kliennya hanya karena sudah tidak cocok. Kalau orang ketiga tidak ada, hanya ketidakcocokan aja dari 2020 pertengkarannya menurut gugatan, ungkapnya. Sidang Perdana Perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah yang di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Senin, 17 April 2023, ditunda. Penundaan sidang beragendakan mediasi itu disebabkan Ari Wibowo menunjuk kuasa hukum yang baru untuk kasus tersebut. Sedangkan nama kuasa hukum yang terdaftar berbeda. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Inge Anugrah, Petrus Bala Pationa.